Halo, para pencinta kreativitas. Dapat F lagi? Kan udah diajarin. Ada ribut-ribut apa sih ini? Udah cukup. Ayo kita beresin. Coba jelasin. Hah? Siapa pria itu? Nggak tahu, tapi aku suka topinya. Akhirnya kalian merhatiin juga. Waktunya tantangan seni. Uh, aku suka menggambar. Sorry ya, bapak pasti menang. Ini sih gampang banget. Oh ya, coba aja. Ini dia model pertama, Pikachu. Mulai. Gampang banget. Tunggu apa lagi nih? Oh ya, hasilnya bakalan bagus deh. Aku benar-benar menangkap esensi Pikachu. Aku emang berbakat. Kamu pasti lagi halu. Maksud bapak, mau dijelasin gimana pun tetap jelek. Bapak tahu apa sih? Maksudku, lihat tuh selera fashion bapak. Oh, aku ada ide. Tempatkan stencil di atas gambar Pikachu ini, lalu tinggal dicat deh. Hasilnya lumayan bagus ya, kan? Kurasa kita akan segera tahu hasilnya. Tunggu. Apa? Stop. Waktunya penilaian. Hanya ada satu pemenangnya. Dan pemenangnya adalah... Pak Guru. Selamat. Aku punya sesuatu nih. Semoga suka ya. Apaan nih? Hah, lucu banget. Coba kamu ngajah, Gi. Hah? Aw. Hah, gimana prankku? Sekarang mari kita lanjutkan tantangannya. Udah siap belum, hah? Jadi gak harus makan crayon, kan? Hei, lihat ke layar. Ini adalah tantangan berikutnya. Iya, terus harus diapain. Lihat sapi-sapi itu. Mereka lucu-lucu ya. Orang itu aneh banget. Bapak mulai berpikir dia bukan seniman beneran. Gambarlah sapi yang cantik ini. Namanya Daisy. Aw, Daisy sungguh mengemas, kan? Sekarang mulai! Tidak. Kendali kelas ini ada di tanganku. Tunggu, sapinya. Aku baru aja sadar mereka emang lucu. Aduh, telat banget sih. Sini, Bapak tunjukin sedikit trik. Tulis beberapa angka, lalu ubah menjadi sapi. Cuma perlu digabungin aja, kok. Ini akan menjadi wajahnya. Benar-benar mulai berbentuk sapi. Kasih senyum. Sekarang badannya. Dan angka ini akan jadi bagian atas ekornya. Keren, kan? Sekarang waktunya diwarnai. Nah, sempurna. Kelihatan kayak Daisy, ya? Coba kulihat. Hmm, gimana aku bisa menang, nih? Mikir dong, mikir. Oh, aku ngerti. Aku bisa pakai selotip ini. Tempatkan di atas kertas. Bisa buat gambar lingkaran. Ini akan jadi dasar buat kepala sapinya. Sekarang tambahkan detailnya. Ini adalah telinga. Selanjutnya mata. Nggak bisa berhenti ngegambar, nih. Eh, terserahlah. Sekarang gambar hidung dan mulutnya. Sapi ini bahagia banget, ya? Hasilnya pasti bagus, nih. Ini akan jadi salah satu karya terbaikku. Sekarang gambar badannya. Sejauh ini bagus. Dan terakhir gambar ekornya. Sekarang tebelin garisnya. Agar terlihat menonjol. Lihat perbedaannya. Ikuti terus garisnya. Nah, sekarang tinggal diwarnain aja, deh. Daisy jadi cakep banget, kan? Aku ingin menunjukkan sisi ceria dari Daisy. Waktu habis. Tunjukkan karyamu. Semoga suka, ya. Hmm, beneran mirip sapi. Jadi, bolehlah. Wow, Alex. Unik banget. Keputusan yang sulit. Bentar, ya. Hei, kok ditinggal, sih? Aku butuh bantuan. Yang mana yang kamu suka, Daisy? Aku ngerti. Oh, gitu. Oh, menarik. Pemikiranmu bagus juga. Kalian berdua menang. Wow. Nah, ini baru adil. Ah, tolong. Tantangan selanjutnya apa, ya? Biar ku pikirin dulu. Wow. Inspirasi telah datang. Aku tahu kalian harus gambar apa dan ronda ini bakalan seru abis. Apa? Kasih tahu dong. Jangan bikin penasaran, deh. Silakan gambar kucing yang super lucu ini. Oh, lihat wajah imutnya. Bakalan sulit, nih. Nah, langsung aja. Waktu terus berjalan, loh. Oke, aku mulai, deh. Tunggu. Kok ada tulisan ini? Lihat, deh. Itu adalah petunjuk. Tunggu, deh. Uang! Bapak kaya, nih. Ini adalah hari keberuntunganku. Ah, nggak adil. Yang kupunya hanyalah tulisan ini. Hei, bukan Bapak yang buat aturan. Uang, uang, uang. Tidak ada gunanya mengeluh. Aku harus berkarya dengan apa yang kumiliki. Aku tahu bagaimana mengubahnya jadi sesuatu yang istimewa. Huruf-huruf itu akan jadi dasar gambarku. Cuma perlu kreatif aja. Jangan lupa ekornya. Hmm, kasih garis-garis juga. Biar bagus. Jadi kaya harimau, ya. Fokus, Alex. Dikit lagi kelar, nih. Nah, udah selesai. Wow, hasilnya lebih baik dari bayanganku. Gambar Alex ku bisa bagus, ya? Psst, Tuan Seniman. Psst, sebelah sini. Hah? Ngomong sama aku. Aku butuh bantuan. Wink, wink. Ini pasti sepadan dengan waktumu. Gimana? Beri aku lima menit. Aku galak kalau lagi lapar. Oh, aku ngerti. Kamu mau dibayar di muka. Kamu pintar negosiasi rupanya. Belum nyerah juga. Jadi kamu mau pakai bakat terpendamku? Silakan. Yakin deh hasilnya gak akan mengecewakan. Geser dikit. Bayarannya 500, kan? Biar ku tulis. Ini dia. Apaan nih? Pak guru gak bilang mau digambarin apa. Beneran mengecewakan. Harus gimana nih? Inilah mengapa aku gak suka seniman. Mereka licik. Tunggu. Aku ada ide. Ini sih simpel banget. Bisa diubah jadi kucing. Biar ku tunjukin. Aku adalah seniman sejati. Hasilnya bakalan keren abis. Gambar ini seharusnya digantung di galeri. Masih agak polos. Yuk diwarnain. Warna yang sempurna. Siapa sangka semua ini hanya berawal dari angka. Kadang aku suka takjub pada diriku sendiri. Sekarang bagian ekornya. Dan kakinya. Terus perutnya warna abu-abu dan beberapa garis merah cerah. Jangan sampai gambarnya rusak. Udah selesai. Waktu habis. Stop. Tunjukkan kucing-kucing kalian. Lihat nih. Wah, kalian emang penuh kejutan. Keduanya bagus. Alex menggunakan pendekatan monokrom. Dan pak guru. Wow, bagus sekali. Sulit mutusin siapa yang menang ronda ini. Ah, ayolah. Aku pemenangnya. Jelas pak guru pemenangnya. Dan pemenangnya adalah si kucing. Eh, apa? Yaudahlah. Lihat kucing itu. Iya, benar juga sih. Ehem, sebelah sini. Aku cantik, kan? Apa? Apa yang terjadi sih? Hah, lihat rambut itu. Kocak banget. Kalian gak tahu, kan? Ngomong apa sih? Taraaa. Ini tuh aku, sang seniman. Ah, dia ahli menyamar. Dan itulah tantangan kalian berikutnya. Aku ingin kalian memberiku tampilan baru. Apa? Gagal paham, deh. Yah, kasih informasi lebih lanjut, dong. Buat rambut yang cantik untuk gambar kalian. Harus cetar membahana, ya. Sekarang mulai menggambar. Dadah. Jangan khawatir, ini sih gampang. Pak guru pede banget. Aku gak tahu harus ngapain. Yah, mulai aja, deh. Susah banget, nih. Ini terlihat mengerikan. Eh, mungkin kalau kasih rambut di sini, cuma memperburuk keadaan. Gak ada gunanya. Hei, jangan curang. Eh, aku cuma cari ide. Wignya. Itu dia. Ini nih yang kubutuhin. Haha, tinggal dijiplak. Hah, kirain bakalan gampang. Gak berhasil. Seru juga. Jangan atap bapak kayak gitu. Ada apa sih? Bantuin dong, please. Tapi, bapak pengen menang. Eh, baiklah. Biar bapak usahain. Pertama, tarik garis di bagian tengah sini. Kemudian, gabungkan kedua sisinya. Gambar aja busur lingkaran yang panjang. Kemudian, tambahkan beberapa garis bergelombang. Ini akan jadi kepangannya. Sekarang, tambahkan sedikit bayangan. Teksturnya jadi tampak menonjol. Cuma perlu menggambar di tepiannya, seperti ini. Ulangi pada sisi yang berlawanan dan kamu akan memiliki rambut yang indah. Stop! Waktunya habis. Bapak berhasil. Keren. Oh, waktunya habis. Semoga suka ya. Eh, oke. Unik juga ya. Tapi, gak punya faktor wow. Giliranku. Makasih bantuannya. Wow, Alex adalah pemenangnya. Kamu benar-benar seorang seniman. Wow, seriusan. Yaudahlah, biarin Alex menang kali ini. Wow, ini hari terindah dalam hidupku. Dia benar-benar anak yang baik. Aduh, bosen ah. Masa sih? Waktunya nyemil nih. Gimana kalau seru-seruan? Yuhu! Dapat. Iya, aku tahu kok. Emang keren. Emangnya kamu bisa ngalahin aku. Please deh. Aku malah bisa sambil merem. Lihat nih. Kamu pasti takjub. Eh, mataku. Makanya jangan sombong. Latihan dulu, Gih. Biar jago. Ehm. Kalian harus bikin pelangi gambar yang bagus ya. Aku suka pelangi. Kok warna-warni sih? Emang enak. Aku gak sabar mau mulai. Pelangi tuh beneran cakep banget. Kamu ngapain sih? Hah, cupu banget. Annie, kok belum mulai? Ayo, kerjain. Yaudah deh, iya. Tapi aku cuma mau warna hitam. Yaudahlah, digarap aja. Ibu mau pelangi. Sini, kubikinin. Dan ini bakalan jadi pelangi paling keren. Udah nih, semua keindahan pelangi ada di sini. Ibu suka kan? Oh, kamu emang pelukis berbakat. Gimana ini? Tara. Bagus kan? Jangan malu loh buat tepuk tangan. Kamu pernah lihat pelangi gak sih? Eh, aku benci pelajaran ini. Aku gak suka pelangi kayak gitu. Bentar deh, pinjem spidolnya ya. Urutkan sesuai warna pelangi. Terus pakai lem tembak. Satuin semua spidolnya. Tunggu kering deh. Nah, waktunya menggambar. Langsung dicoba aja. Buat bikin pelangi. Wow, hasilnya oke juga. Warnanya ngeblend abis. Bikin pelangi jadi gampang deh. Oke, udah nih. Tapi masih ada lagi. Pakai spidol hitam buat gambar pelangi di plastik dokumen kayak gini. Gak ada pelangi? Ada. Keren kan? Ada warnanya? Eh, gak ada. Oh, ada warnanya nih. Wow, menakjub kan? Wow, keren abis. Tugasku kelar. Eh, bentar deh. Ternyata kamu pakai kaos warna-warni. Kirain cuma suka warna hitam. Apa? Enggak kok, enggak. Jangan bilang siapa-siapa. Awas aja. Iya deh, iya. Kepo nih apa berikutnya? Gak secepat itu. Aku yang muter. Mau berhenti di mana ya? Wah, burung kecil. Lucunya. Ayo, mulai. Ya, ya. Aku gak pintar ngelukis. Tapi aku mau nyoba. Bayangin aja kamu di alam. Itu rahasianya. Merahnya bakal ideal. Oh, tidak. Ini bencana. Makin bikin parah aja. Lihat tanganku. Cuma ada satu cara. Sabotase. Tidak. Lihat hasil ulahmu. Ya, kalau kertasmu belum dipindah. Lihat nih. Emang itu salahku? Oh, tidak. Tunggu. Vandalisme itu ngasih aku ide. Ini bisa berhasil. Kasih cat hitam di sini. Bikin paruhnya. Lalu kakinya. Udah mulai mirip burung nih. Nah, burung kecil yang lucu. Dengan sedikit bantuanmu. Itu curang. Tapi aku suka. Punya aku gak begitu bagus. Coba lihat. Kalau kamu maksa. Kurasa pemenangnya jelas. Yes. Wah, halo sobat kecil. Aku ngerasa kayak prinses. Wah. Wah, boleh kusentuh. Eits, jangan. Cari burung sendiri. Kamu kira kamu spesial ya? Oke, kita putar lagi ya. Kira-kira apa ya topiknya? Hati, favorit kita. Dan kita punya model yang pas. Kamu siap? Satu. Dua. Tiga. Tunjukkan. Cakep banget. Cakep banget. Aku udah kepincut. Dia manis banget. Hah? Itu Chrisku. Chrismu? Dia milikku. Bukan. Dia milikku. Oh, kayaknya mereka berantem. Duh, canggung banget. Dia milikku. Aku yang duluan lihat dia. Hei, jangan berantem. Jangan sentuh Chrisku. Enggak, kamu yang jangan sentuh. Hei, aku terpaksa melakukan ini. Dan, puh. Sihir unicorn bakal mengatasi masalah ini. Karena sihir ini bisa melakukan apapun. Hah, udah gak cakep lagi. Maaf, anak-anak. Dia milikku. Hah? Emang mukanya kayak gini, ya? Eh, apa yang aku pikirkan? Hah? Gah! Senyumnya beda. Aku gak mau mengkritik, sih. Kita harus muter rodanya. Oh, iya. Hei, Luna. Apa itu, Chris? Di mana? Gak ada, tuh. Dasar, Pak Ayah. Aku ambil ini. Aku gak lihat. Di mana? Eh, spidolku hilang. Gawat! Ashley, kamu ambil spidolku. Enggak, gak tahu. Dia curiga sama aku. Itu bukan perbuatan baik. Waktunya pakai sihir unicorn. Coba curi barang dia sekarang. Tolong! Ashley membeku. Oh, ini punya aku. Makasih banyak. Waktunya kerja. Kita gambar hati, kan? Buat bikin hati yang sempurna, kurung hatinya dengan persegi. Kayak gini. Terus tambahin garis-garis. Dari atas sampai ke bawah. Lalu, garis melengkung di dalam hati. Gak perlu penggaris buat ini. Kamu bisa pakai berbagai warna. Aku mau warnain garis ini dengan warna gingga. Lalu, hijau dan merah juga. Tebalkan garis hatinya dan bikin agak gelap. Aku pakai pensil aja. Itu seharusnya cukup. Sekarang, samakan kedua sisinya. Sedikit bayangan. Gunakan putih buat bikin efek ilau. Dan, tambahin bingkai. Selesai. Udah kelihatan bagus. Hatiku selesai dan ini tiga dimensi. Oke. Dan, gerak. Tapi, aku belum mengegambar. Kamu udah kapok, kan? Lihat gambarku. Kamu suka? Oh, itu bagus banget, Luna. Keren banget. Maaf ya, udah nyuri. Gak apa-apa. Lupain aja. Buat aku. Makasih. Oh, itu lebih baik. Selama aku punya, Chris. Selanjutnya apa? Oh, imutnya. Oh. Lihat peralatan seni ini. Keren banget. Wah. Aku juga punya. Eh, kita putar dulu. Dan, biru. Artinya, tanpa tangan. Gak masuk akal. Harus kita lakuin. Kuas siap. Tanpa tangan. Aku ada ide. Aku ada ide. Pakai aja semua warna. Toh gambarnya unicorn. Keajaiban dimulai. Awalnya akan kelihatan jelek. Percaya aja sama prosesnya. Rahanku capek. Tanpa tangan. Gak masalah. Wah, bukan itu yang ku mau. Jadi kayak lumpur gini sih. Punyamu gimana? Caraku sih beda. Benda ini susah diatur. Oke, lanjut terus. Ini lebih berat daripada nge-gym. Punyaku bagus dan halus. Lihat garis-garisnya. Berhasil. Dan hasilnya sangat bagus, kan? Indah. Seindah pelangi. Cakep, kan? Aku pasti menang putaran ini. Lepasin. Ayo mulai. Wah, kamu kuat. Kamu latihan ya? Kenapa emangnya? Gak. Hei, itu curang. Terima aja. Ayo dilihat. Hore. Ini punyaku. Aku cuma dapet dua kapur ini. Bikin kecewa aja. Aku ambil itu juga. Itu salahmu. Lihat kapurku. Berikutnya ada setangkai anggur. Ini simpel. Ayo mulai. Ini sih gampang. Eh, kayaknya aku ada masalah. Ini gak bakalan lancar. Jangan cari-cari alasan. Aku suka banget anggur. Seger. Aku bisa makan seharian. Hmm, lezatnya. Bener, kan? Ini bakal luar biasa. Hmm, ini enak. Hmm, akan ku usahain biar berhasil. Kurasa aku ada ide. Kerik kapur pake skalpel. Biar serpihannya jatuh di kertas jadi segitiga kasar. Lalu, gosok pake jari. Aku bikin bentuk oval dari serpihannya. Bikin lebih banyak oval naik di segitiganya. Udah mirip anggur nih. Habis itu, tiup sisa debu kapurnya. Sekarang, tebalin tepi anggur pake bolpen. Ini akan jadi garis luar yang jelas. Aku harus hati-hati biar anggurnya gak kotor. Aku gak mau gambarku rusak. Lanjutin turun terus. Ini bikin anggurnya menonjol. Tapi aku belum selesai. Kasih cahaya pake bolpen putih. Biar kelihatan lebih profesional. Lalu, tangkainya. Pake bolpen coklat buat ini. Wah, hasilnya keren. Eh, Luna. Yuk tunjukin. Satu, dua, tiga. Gimana? Wah, gambar Chris mengesankan. Wah, keren. Tapi Chris pemenangnya. Yes, ini luar biasa. Aku beneran menang. Terima kasihku buat Mama. Oh, wow. Lihat anggur ini. Aku akan menikmati ini. Lihat, Luna. Kamu mujur. Aku yang pengen. Oh, aku jadi gak enak. Cuma ada satu cara, Luna. Ini buat kamu aja. Ini prank ya. Giliranku muter roda. Ntar, apa? Oke lah. Pastiin muternya benar. Anjing. Harusnya sih gampang. Apa aku harus terintimidasi? Aku pasti bisa. Oke, anjing. Dari mana mulainya? Untung aku pecinta binatang. Mulai aja dengan lingkaran. Sekarang apa? Hmm, terus? Ngapain dia? Kayak gitu kok anjing? Aku tahu. Bikin beberapa bulatan kecil. Segitu cukuplah. Terus beberapa setengah lingkaran. Kasih hidung dan mata. Aku mau bikin detailnya. Ia juga butuh ekor. Nah, anjing yang imut. Keren kan? Gimana cara bikinnya? Pintar banget. Gimana lukisanmu? Ya, seni kan? Subyektif. Kalau matamu disipitin, ini mirip anjing. Wah, jelek tuh. Coba siapa yang menang. Wah, lihat itu. Senangnya. Aku dapet anjing ya. Aku suka anjing lembut. Ahem. Apaan tuh? Cuma itu. Lucu sih. Tapi pengen yang asli. Hmm, buat aku aja. Ambil deh. Oke, sekarang tantangan berikutnya. Wah, banyak cat sama blender makeup. Kenyalnya. Hmm, kayaknya aku mau ngecek makeup dulu ah. Uh, makeupku harus dibetulin dulu. Aku juga, Sky. Lihat, rodanya. Lihat, berhenti di beauty blender. Yay. Dan kita dapet kanvas panjang buat gambar. Oke, itu udah siap. Sekarang gimana tangannya? Astaga. Kita gak boleh pake tangan. Saatnya mengecat. Ow, kepalaku. Aduh. Oke, kita harus lebih hati-hati. Yap, ada cat kuning di blenderku. Dan aku tekan-tekan di kanvas. Terus bikin garis lurus. Aku mau mulai dari yang biru terang ah. Terus mulai mengecat dari ujung kanvas. Lalu sekarang cat kuningnya ditambah warna oranya. Giliran pink terang. Aku taruh aja di samping biru. Aku bakal butuh warna hijau laut ini. Seru juga kan, Lexi? Oke, kerja lagi. Aku butuh warna hijau di area ini. Aku harus terus nyampurin warna pink ini. Sip, efek ombreku sangat berhasil. Wah, indahnya. Juga bikin tenang. Iuh, aku juga beres. Lumayan susah juga. Wah, lain banget sama bikinanku. Wah, Lexi. Kamu lihat karyaku. Lihat kunyaku. Ya, ya, bagus, Sky. Aku cuma... Hah, gimana caramu bikin itu? Ya, makasih. Hasilnya persis kayak yang kubayangin. Wah, jadi gak tau gimana punya aku. Hei, jangan sedih. Bisa dibetulin pake bunga ini kok. Taruh aja bunganya terbalik di kanvasmu. Terus sekarang ambil cat putih pake blender. Saatnya bubuhin cat putih di tepian bunga. Wah. Yuk kasih satu lagi di sini. Wah, Sky. Jadi makin bagus nih. Aku suka punya aku sekarang. Lihat pola yang dibentuk bunga. Cantik banget, kan? Sama-sama senang bisa bantu. Aku mau bikin prakarya. Gak bener nih. Kok gak mau muter? Jasmine, tolongin dong. Eh, oke deh. Bakalan epic nih. Hah? Kok gak bisa sih? Lihat nih. Wah. Eh, itu lukisan. Hei, apa yang terjadi? Baju siapa nih? Aku keren. Wow. Iya kan? Imut banget. Lihat tuh. Halo semua. Selamat datang di tantangan menggambar. Aku pengen buka. Astaga, sulit dipercaya. Lihat. Apa? Aku gak ngeliat apapun. Hah, kamu beneran ketipu. Trik jadul yang sering dipake. Hah? Kemana perginya? Kalau lengah, kamu kalah. Uh, cat. Ini bakal seru. Ah, ayo dong. Mereka hilang. Aneh banget. Chris, kamu nyuri catku. Iya dong. Kamu dalam masalah. Cukup. Kenapa sih unicorn itu? Ini tugas berikutnya. Yuh, ini sih berat. Gambar semangka itu. Hmm, aku bisa bikin apa makanya ini? Bawa sini catnya. Kamu gak bilang kata ajaibnya. Tolong. Saatnya bikin mahakar ya. Kamu pake jarimu. Seni itu dari jiwa, bukan dari kuas. Ya, ya. Terserah aja. Perasaanku kok gak enak ya. Kayak apa lukisan Chris? Eh, ngapain dia? Mungkin ini gak begitu buruk. Maaf ya, beraninya kamu hei. Tenang, cuma dikit kok. Gerakin kuas di atas titik dan bikin setengah lingkaran. Kedua warna mirip sepotong semangka. Sekarang sisanya. Hmm, aku jadi lapar nih. Beres. Shhh, bikin lambat aja. Hei, waktu habis. Gimana menurutmu? Eh, itu perahu layar. Luna menang tantangan semangka. Wah, dua kali berturut-turut. Oh, hidangan lezat. Kayaknya enak. Kamu mau? Iya dong. Ini yang terenak. Hah? Cuma segini. Kuhargai ini. Kita mau dapet apa ya? Pilih nomornya. Tiga. Satu. Tiga. Satu. Enggak, kita pilih satu. Yuk cari jalan tengah. Dua. Oke, itu adil. Angka dua ungkap dirimu. Wah, domba berbulu lucu. Waktu dimulai sekarang. Aw. Gak ada waktu buat ini. Lebih baik kumulai. Kamu ngambil semua pensil ya? Apaan tuh? Eww. Kamu cuma ngiri. Iya deh. Cukup. Lumayan akurat kok. Lihat baik-baik ya. Kamu suka sulap. Itu kan buat anak-anak. Siap-siap kagum ya. Itu uangku ya. Kamu cuma punya itu. Ini agak kecil. Aku tahu. Kok bisa di situ ya? Aku gak ngeluh kok. Ini yang kubutuhin. Taruh koin di kertas. Lalu bikin huruf M kecil berkeliling. Oke, angkat koinnya. Saatnya ngelukis wajah. Ini gak jelek kok. Tinggal sentuhan terakhirnya. Beres. Oke, waktu habis. Coba aku lihat karyamu. Tara. Akuin aja. Ini lucu banget. Oke. Heh, kamu mau kemana? Balik sini. Haha, aku menang kan? Iya, kamu menang. Cihuy. Bagus. Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu. Dan subscribe channel kami untuk lebih banyak video kreatif kayak yang satu ini. Jangan lupa share video ini.